Intro Puluhan bus pariwisata yang hendak masuk ke Kabupaten Garut dilakukan pemeriksaan kelayakan bus seperti surat kelengkapan hingga klakson tidak sesuai teknis Satuan Lalu Lintas Polres Garut bersama Dinas Perhubungan melakukan upaya preventif dengan melakukan pemeriksaan terhadap puluhan bus pariwisata yang masuk ke Kabupaten Garut Pemeriksaan dilakukan sebagai langkah preventif agar tidak terjadi insiden seperti di Kabupaten Subang beberapa waktu lalu Pemeriksaan bus pariwisata itu memastikan kelayakan operasional kendaraan khususnya yang digunakan untuk kegiatan wisata atau study tour Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Garut Ibtu Aang Andi Suhandi mengatakan pihaknya bersama Dinas Perhubungan melaksanakan kegiatan ram cek pengecekan visual terhadap kendaraan khususnya bus pariwisata yang akan wisata ke Garut Hasilnya ditemukan tiga STNK diamankan karena kirhabis kedua klakson tidak sesuai teknis kemudian perbedaan nomor rangka dengan STNK yang sah Untuk melaksanakan kegiatan ram cek pengecekan secara visual terhadap kendaraan-kendaraan khususnya bus pariwisata yang akan berwisata ke Kabupaten Garut Dari hasil pemeriksaan kami tadi mengamankan tiga STNK Kami melaksanakan penindakan dengan bilang yang pertama karena memang ada akhir yang habis yang kedua menggunakan klakson yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis maupun tadi ada perbedaan antara nomor rangka yang tertera di busnya dengan STNK yang sahnya Oleh karena itu kami mengamankan dengan cara perindakan dan cara bilang Upaya Satantas Pores Garut dengan pemerintah daerah akan terus dilakukan dalam menjaga keamanan setiap kendaraan yang akan berwisata ke Kabupaten Garut untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas dan memberikan kenyamanan kepada para penumpang bus Dari Garut, Jawa Barat, Tim Liputan melaporkan Terima kasih telah menonton!